Polda Bali menyeluruhkan bantuan korban banjir dan tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut berasal dari Polda Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, termasuk bantuan dari Polda Bali dan Mabes Polri. Umumnya bantuan yang diberikan berupa sembako mulai dari beras, minyak, gula, kopi, dan sebagainya. Di luar itu ada pula sabun mandi cair, pembersih lantai, hand sanitizer, sabun cuci tangan, susu bayi dan UHP, vitamin, serta sejumlah obat-obatan. Mabes Polri sendiri memberikan bahan pokok berupa beras 7 ton, air mineral, alas tidur, selimut, handuk, sarung, serta makanan lainnya yang diperlukan. Sementara Polda Bali terdiri dari ribuan sembako berupa beras, mie instan, minyak goreng, gula, dan kopi, pakaian layak pakai, serta tenda, matras, dan selimut yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Sebelumnya penglima TNI Mersekau TNI Hadi Cahyanto bersama Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung korban bencana alam di NTT dan Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis tanggal 8 April 2021. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.